Deddy Corbusier kini sebut Fuji sosok yang cerdas mandiri dan punya prestasi luar biasa yang seperti kita lihat di sosial media Fuji adalah sosok selebriti paling populer saat ini 2024 sesudah hadiri acara Deddy Corbusier. Pada 2023 kini Deddy Corbusier buka suara usai lihat Fuji tampil beberapa acara TV. Ternama, selain itu Haji Faisal terang-terangan lebih mendukung sang putri, Fuji Utami untuk bekerja dibanding menikah muda. Hal itu menjadi pendapat Haji Faisal terkait Fuji Utami lantaran pengalaman hidupnya, saya lebih mendukung berkarir karena saya pengalaman hidup saya, ujar Haji Faisal ditemui di kediamannya di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Pasalnya menurut Haji Faisal, jika sang putri cepat berumah tangga, kemungkinan besar Fuji Utami akan disibukan dalam mengurus anak, cepat kita berumah tangga, cepat kita bersuami ya setahun dua pasti punya momongan, katanya, tentu agak terhalang karir itu jadi benar-benar harus matang pikiran kita usia kita agar tidak terjadi penyesalan, ujarnya. Menurut Haji Faisal, Fuji Utami sebaiknya menikmati masa-masa berkarir sebelum akhirnya menikah, berkarir dulu beberapa tahun ya baru berumah tangga, ucap ayah mertua mendiang Vanessa Angel itu, kadang umur 18, 19 berumah tangga gak papa asal cocok dengan pikiran dia gak ada masalah. Tapi kalau jaman sekarang jangan, nikah dulu, tutupnya. Seperti diketahui, Fuji Utami sempat berpacaran dengan Torik Halilintar. Sayangnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Usai putus dari Torik Halilintar, Fuji sempat dikabarkan dekat dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam namun tidak ada kelanjutan dari kabar tersebut, seperti yang kita ketahui salah satu selebram atau publik figur, Fuji Anti Utami alias Fuji kembali mendapatkan ejekan dari para netizen. Baru-baru ini Fuji kembali mendapatkan ledekan dari para netizen karena memiliki wajah yang tidak cerah dan disebut sebagai muka maghrib. Fuji dinilai tidak secantik seperti biasanya dan ini bukan ejekan pertama kali yang dialamatkan kepadanya. Dalam salah satu kesempatan ketika ia hadir sebagai bintang tamu di konten Tasha Farasha, anak dari Haji Faisal itu terlihat tampil tidak glowing. Hello everybody kita kedatangan Fuji kalau part 1 nonton di akun TikTok ya dan ini lanjutannya? Ujar Tasha Farasha dalam akun TikToknya. Fuji yang hadir di acara tersebut pun menyebut kehadirannya untuk meminta Tasha mengajarkan skincare agar mukanya tetap glowing. Fuji pun mengakui bahwa dirinya sebelumnya sering mendapat ledekan dengan sebutan muka maghrib. Sebutan ini sendiri pertama kali muncul ketika Fuji mengunggah foto dengan sales mobil di Semarang pada Februari 2024 lalu. Dan dalam mengunggahan tersebut, wajah Fuji dinilai berbeda jauh ketika tampil di media sosial. Aku minta Kak Tasha minta ajarin skincare yang benar biar mukanya awet muda dan glowing, terang Fuji.